Intro Merah menjadi warna identik dalam perayaan Imlek. Bukan tanpa arti, warna merah dianggap sebagai paket pembawa keberuntungan dan simbol dari kebahagiaan. Pemirsa, karena ini merupakan pengalaman pertama kali saya merayakan Imlek di sini, saya akan masuk ke dalam untuk mengikuti ritual sembahyangnya. Yuk ikuti terus! Nama tempat ini adalah kelenteng Witek Bial dan saya akan memulai ritual sembahyangnya dengan mengambil atau membuka dupa dan lilin. Seperti ya prosesnya. Menyalakan lilin dulu, ada dua buah lilin yang saya bawa di sini. Setelah dinyalakan, lilin ini saya letakkan di sini. Lalu setelah itu saya menyalakan dupanya. Dupa ini akan dipersembahkan kepada dewa-dewa. Sekarang kita akan memulai proses ritualnya. Jadi proses ritualnya adalah kita memohon keselamatan juga rejeki kesehatan untuk keluarga kita. Satu dupa kita taruh di sini. Oke. Di sini ada nama dewanya Hu Teg Chun Ong. Kemirsa, setelah tadi saya melakukan ritual sembahyang. Saat ini di samping saya ada Kang Asep Kambali sebagai... Oh Ci. Jadi Cici ya saya di sini ya, Ciling Ling. Manang-manang di Bandung ya. Kang Asep ini sebagai ketua komunitas historia Indonesia. Dan saya akan bertanya-tanya nih, Kang Asep ini kan kayaknya paham betul ya. Terutama tentang hal arkulturisasi budaya. Kalau dilihat kan ini berada di tengah lokasi pecinan yang mungkin terpengaruh juga oleh budaya betawi juga nih Kang. Boleh diceritakan nggak Kang? Ini sebenarnya Ci ya. Orang Indonesia harusnya juga sejatinya mengakui bahwa Tiongla ini bagian dari budaya kita, Republik kita. Kenapa? Orang Tionghoa ini sudah ada sejak abad kelima, Ci. Seribu tahun kemudian ada Belanda. Belanda inilah kemudian yang mencabik-cabik, mengaduk-ngaduk, membuat mereka jadi dilokalisasi. Orang Tionghoa setelah dibantai tahun 1740 taruh di Glodok. Orang Melayu taruh di kampung Melayu, orang Arab, kampung Arab, Bekojan. Orang Bali, kampung Bali, kampung Ambon terus dibikin di kotak-kotak. Dibikin ada letnan, ada kapten yang memimpin. Mereka diaduin. Ketika 1740 orang Tionghoa memberontak, sebenarnya adalah mereka berjuang ingin mengusir Belanda. Orang, kemudian ada domba dengan orang pribumi. Menurut orang Belanda, eh pribumi, lihat nih. Orang Tionghoa yang mau memberontak, kalau mereka jadi penguasa, kalian bakal ditindas, katanya. Nah, oleh sebab itu, penjajahan Belanda sampai zaman Orde Baru, kemudian mengekang mereka. Nah, beruntunglah saat ini kita dapat merayakan itu. Tapi saya mengatakan demikian karena fakta sejarah demikian. Dan sangat penting sekali juga pemirsa untuk kita itu saling menghargai, menghormati. Karena kita kan hidup saling berdampingan. NKRI harga mati. Betul, betul. Nah, kalau ini lagi ngomongin tadi sedikit tentang pakaian ya. Kalau dalam pakaian seperti yang saya kenakan ini. Ini apakah juga ada hubungannya juga nih dengan budaya Betawi? Misalnya apakah mungkin dipadukan dengan kain yang khas? Jadi gini, orang Betawi itu kan khasnya dengan koko. Ya. Nah, atau baju sadaria. Baju sadaria itu baju Tionghoa. Ya. Jadi koko itu, baju koko adalah baju Tionghoa. Kemudian bajunya ngkongko. Eh, bajunya abang-abang. Dipakai oleh dia, jadi baju orang Betawi. Nah, yang menarik adalah dia harus menerima kenyataan budaya kita adalah budaya perpaduan. Itu, semua. Budaya perpaduan. Oke. Tadi saya tuh kan mengikuti ritual nih di dalam sembahyang. Jadi, saya membakar ada dupa, ada lilin, lalu ada kertas kuning. Itu boleh diseritakan gak kakak? Itu semua itu artinya tuh apa gitu? Dupa itu artinya apa? Lili-lili itu sumber cahaya. Sumber penerangan untuk di kehidupan berikutnya. Di surga. Jadi, ketika orang Tionghoa sembahyang menggunakan hiu, makin gede hiunya, makin mudah jalan cahaya itu sampai ke surga. Ketika dia makin besar, itu makin lama. Cahayanya juga makin sampai. Jadi, sebenarnya ada tujuan tertentu ketika seseorang itu melakukan. Seperti misalnya, uang dibakar yang dari uang kertas. Yang tadi yang kuning itu uang ya, pertanda uang. Orang Tionghoa itu percaya bahwa kehidupan berikutnya itu adalah kehidupan yang kekal. Tetapi, butuh juga kendaraan. Butuh juga uang. Butuh juga rumah. Makanya mereka bakar rumah-rumahan. Mereka bakar uang. Karena di sana mereka butuh uang, butuh mobil, butuh rumah. Sehingga kehidupan berikutnya itu adalah kehidupan yang sama. Oleh sebab itu, leluhur itu dihargai seolah-olah masih hidup. Dan kita yang masih hidup menganggap bahwa mereka masih hidup juga. Dan oleh sebab itu, kita melakukan ritual-ritual yang sebenarnya ritual itu sama seperti orang hidup. Kita geser sedikit gimana? Ya, kayaknya hujan. Mungkin teman-teman di kamera bisa menyesuaikan. Nah, ini juga saya mau nanya nih. Ini hujan ini juga kan selalu identik dengan sebagai tandanya kalau Imlek. Ya kan? Betul. Dan katanya ini tuh berkah, Kang. Jadi gini, Ci. Orang Tionghoa kalau ini Imlek nggak hujan, mereka menyesal. Ciong ya? Ciong lah pokoknya, nggak hoki. Nggak hoki ya, kurang hoki ya kalau nggak hujan. Karena kalau hujan, mereka tuh menginginkan hujan. Kenapa? Supaya pertaniannya subur. Subur, iya, iya. Jadi mereka kan petani sebenarnya mereka ini awalnya. Sebelum menjadi penjelajah ya. Dua minggu setelah Imlek ada namanya Cap Gome. Cap Gome, iya. Itu 15 hari setelah Imlek. Nah, diajang Cap Gome, mereka ini menggotong dewa-dewanya keluar. Gotong Topekong. Jadi mereka merayakan itu dengan suka cita keluar. Tapi bukan pesta. Ini momen sakral untuk mengusir roh jahat. Tolak bala, mengusir apapun yang ada di kampung mereka. Makanya mereka keliling kampung. Jadi memang banyak sekali ternyata ya perayaan-perayaannya. Nah, Kang Aset, terima kasih banyak. Saya setelah ini, ini hujan udah mulai agak deras nih. Saya mau ke dalam lagi nih, ngelihat yang fiara Dharma Baktinya. Di-explore. Kasih tahu ke pemirsa, budaya kita nikaya. Ya, betul. Ya, haturnuhun pisah. Sama-sama gitu. Gwong Sipacai. Gwong Sipacai. Gwong Sipacai. Letaknya masih seperti ini? Tetap itu. Tetap itu. Cuman kita perbarui, rupanya, kita antapanya duplikat ya gitu. Ya, ya. Yang aslinya di dalam. Yang aslinya di dalam masih disimpan juga sama bapak. Ya, itu. Karena itu udah mencapai 300 tahun lalu. bullying kita perbaik. Itu adalah nilai di gereda. Terima kasih. Terima kasih.